Lentera Maut Jilid 6. Laki-laki bekas orang hukuman itu tidak mau Cirin Xiaoyan mengetahui tujuannya ke kota raja, dan dia tidak mau pula si naga sakti ikut bersama dia, oleh karena katanya dia akan berusaha untuk tidak melakukan pertempuran sebaliknya dia akan menemui bekas pangcu itu secara diam-diam di waktu malam. Setelah sekarang dia mengetahui bahwa gambarnya banyak disebar di kalangan alat negara, maka laki-laki bekas orang hukuman itu lebih banyak melakukan perjalanan di waktu malam, sedangkan siang harinya dia gunakan buat beristirahat mencari tempat di kudil tua atau pada bangunan tua yang sudah tak ada penghuninya, sehingga dia bebas dari segala rintangan. Dia tiba di tempat tujuan, bertepatan dengan di kota raja sedang berlangsung ujian pemilihan bu conggoan untuk dijadikan perwira muda, melalui suatu lomba mengadu ilmu dan kecerdasan. Dengan demikian di kota raja sedang banyak berkumpul orang-orang gagah dari segala macam kalangan dan golongan, sehingga laki-laki bekas orang hukuman itu merasa agak bebas bergerak tanpa khawatir dicurigai, dan dia lalu mendatangi sebuah rumah penginapan yang kebanyakan tamunya terdiri dari orang-orang rimba persilatan. Adalah menjadi kehendak laki-laki bekas orang hukuman itu, bahwa hari itu dia ingin tidur enak dan makan enak, sebab malam harinya dia hendak mendatangi tempat kediaman bekas Seng Pangcu atau wayahnya si Burung Hang yang sekarang sudah menjadi seorang jenderal. Meskipun laki-laki bekas orang hukuman itu sudah merencanakan bahwa dia hendak mendatangi bekas Seng Pangcu itu secara diam-diam, akan tetapi dia yakin bahwa tempat seorang jenderal pasti dijaga ketat, sehingga besar kemungkinan kedatangannya akan tetap diketahui dan suatu. Pertempuran sukar buat dia hindarkan. Dia sudah bersedia dan rela mati ASL saja dia sudah menunaikan tugasnya, dan sebelum dia mati, ingin dia menikmati makan enak dan tidur enak. Lewat maghrib laki-laki bekas orang hukuman itu keluar dari kamarnya, mendatangi ruang makan buat dia memesan beberapa macam makanan yang terkenal lezat. Ruang makan itu sudah banyak tamunya, baik yang menghuni rumah penginapan itu ataupun tamu-tamu yang bukan menginap di tempat itu. Akan tetapi, masih ada beberapa tempat yang kosong dan laki-laki bekas orang hukuman itu lalu memilih tempat agak di sudut sebelah timur, cukup jauh terpisah dari pintu rumah penginapan itu, namun dia dapat mengawasi orang-orang yang keluar ataupun masuk. Laki bekas orang hukuman itu sedang menikmati santapannya, ketika mendadak dia menjadi sangat terkejut, sampai dia berdiri dengan mangkok masih menutup di bagian mulutnya sebab dia melihat masuknya seorang yarawati muda usia dan yarawati muda usia itu justru adalah Chie Insubtai. Cepat-cepat lelaki bekas orang hukuman itu menunda mangkoknya dan meletakkan di atas meja, karena dia bermaksud mendekati Chie Insubtai. Akan tetapi secepat itu juga dia membatalkan liatnya, sebab sempat dia melihat suatu aba-aba dari yarawati yang muda usia itu yang menghendaki dia tetap duduk di tempatnya. Chie Insubtai memilih tempat duduk di dekat pengurus rumah penginapan yang sekaligus merupakan rumah makan. Sikap yarawati muda usia itu kemudian menjadi acuh, seolah-olah dia tak kenal dengan lelaki bekas orang hukuman itu, yang duduk terpisah beberapa meja dari tempatnya. Lelaki-laki bekas orang hukuman itu kemudian meneruskan santapannya, akan tetapi dengan pikiran tak menentu, sehingga tidak mungkin dia dapat menikmati lezatnya yang dia makan, terlebih karena dia makan yang sangat tergesa-gesa bagaikan orang yang dikejar hantu dan hal ini terjadi melulu sebab dia melihat kehadirannya Chie Insubtai. Setelah menghabiskan semua makanan yang dipesannya, maka laki-laki bekas orang hukuman itu mengambil tempat tarak yang langsung dia minum isinya. Lagaknya tetap seperti orang yang gugup, tidak berani dia mengawasi tempat Chie Insubtai duduk, suatu sikap yang dia sendiri tidak mengerti, entah apa sebabnya padahal dia pernah mengharap dapat bertemu lagi dengan darawati yang muda usia dan yang cantik jelita itu. Sekali lagi laki-laki bekas orang hukuman itu menuang isi araknya yang hendak dia minum, akan tetapi waktu mangkok arak sudah dia angkat mendadak sebatang sumpit melayang dan memasuki mangkok arak itu. Laki-laki bekas orang hukuman itu menjadi sangat terkejut. Meskipun mangkok arak tidak sampai lepas dari pegangannya, namun dia merasakan suatu getaran yang berat waktu sumpit tadi menyentuh mangkok itu menandakan orang yang melontarkan telah menyalurkan tenaga dalamnya yang sempurna. Sepasang mace laki-laki bekas orang hukuman itu langsung melirik ke tempat Chie Insubtai duduk, dan sempat dia melihat darawati yang muda usia itu bersenyum. Suatu senyum manis yang tak akan mudah buat dia lupakan, namun dia yakin bahwa arti senyum itu adalah untuk melarang dia minum terlalu banyak. Laki-laki bekas orang hukuman itu menurut, batal minum dan menempatkan lagi mangkok araknya di atas meja. Suatu perbuatan yang menyimpang dari kebiasaannya yang keras kepala seperti besi. Sekali lagi sepasang mace laki-laki bekas orang hukuman itu melirik ke tempat Chie Insubtai duduk akan terapi saat itu. Biarawati yang muda usia itu sedang mengawasi arah pintu masuk, memang pada waktu laki-laki bekas orang hukuman itu ikut melihatnya, maka diketahui olehnya akan datangnya belasan orang tentara, yang langsung mendekati tempat dia duduk. Itu orangnya, lekas tangkap tanda seru demikian seru tentara itu dengan senjata siap di tangan mereka. Laki-laki bekas orang hukuman itu menjadi sangat terkejut. Dia tidak menduga bahwa pihak tentara secepat itu mengetahui kehadirannya di kota raja atau tepatnya di rumah penginapan itu. Mungkinkah ada lagi orang telah mengkhianati dia? Mungkinkah Biarawati yang muda usia itu? Biarawati yang muda usia itu memang mengetahui niat dia yang hendak mengunjungi kota raja, oleh karena melalui Biarawati itu dia diminta mendatangi ayahnya si Burung Hong, dan Biarawati yang muda usia itu ikut hadir di kota raja, bahkan di rumah penginapan itu. Akan tetapi keadaan yang sudah gawat memaksa laki-laki bekas orang hukuman itu tidak dapat berpikir lama. Dengan segera dia angkat meja sampai meja itu terbalik dan tumpah berantakan isinya, lalu dia meraih kursi bekas tempat dia duduk, dan mulai dia melakukan perlawanan, menghantam setiap serangan yang mengarah pada dirinya. Belasan lagi alat negara yang memasuki ruang makan itu. Mereka yang baru datang bahkan merupakan perwira-perwira muda yang tangkas sedangkan di luar rumah penginapan sudah berkumpul lebih dari seratus orang tentara. Laki-laki bekas orang hukuman itu merasa bagaikan mimpi menghadapi kenyataan yang dia lihat, oleh karena betapa cepatnya gerak pasukan yang hendak menyergap dia. Para tamu banyak yang lari menambah kekacauan di dalam ruang makan itu, akan tetapi suatu keandahan telah terjadi di antara keadaan yang kacau balo itu sebab para tamu yang lari justru bukan sembarang lari. Mereka menyikut dan memukul perwira-perwira muda yang baru datang itu, sehingga para perwira itu jadi berteriak, berontak, berontak tangkap pemberontak titik. Secara mendadak kemudian ada sesuatu yang datang menyambar muka laki-laki bekas orang hukuman itu. Dia cepat menangkap memakai sebelah tangannya, akan tetapi benda yang ditangkapnya itu adalah segumpal kertas yang sengaja dikumal dan waktu laki-laki itu sempat membuka, ternyata dia melihat adanya tulisan tangan, di sebelah selatan ada kuil tua, laki-laki bekas orang hukuman itu milirik kereneng cari Cie Insutai, karena di bawah huruf-huruf itu terdapat gambar seutas kalung biji bunga-bunga tasbih. Biarawati yang muda usia itu ikut mengawasi dan memberikan tanda supaya laki-laki bekas orang hukuman itu segera pergi, dan sekali lagi laki-laki bekas orang hukuman itu jadi patuh menurut, mengamuk mencari jalan keluar di tengah orang-orang yang sudah menggantikan dia bertempur melawan pihak alat negara. Sepanjang dia lari menuju arah sebelah seiatan, tidak sudahnya dia memikirkan peristiwa yang sedang dia hadapi yakni tentang perbuatan Cie Insutai, dan siapakah gerangan tamu-tamu yang ikut mengganyang alat negara itu? Letak kuil tua yang dimaksud ternyata di tempat yang sunyi, jauh terpisah dari orang-orang berhuni serta gelap keadaannya, akan tetapi laki-laki bekas orang hukuman itu tidak menghiraukan. Dia masuk dan segera dia duduk di lantai yang kotor penuh dibu, beristirahat dan memusatkan lagi segala kemampuannya untuk berpikir. Hilang lenyap dugaannya terhadap Cie Insutai yang semula dia tuduh telah mengkhianati dia. Akan tetapi dia tak berdaya pergunakan pikirannya untuk memecahkan masalah para tamu yang sudah membantu dia. Siapakah mereka? Betapapun halnya, dia harus bertemu lagi dengan Cie Insutai. Hanya kepada biarawati yang muda usia itu dia dapat menanyakan keterangan. Akan tetapi, di mana gerangan tempat Cie Insutai akan datangkah biarawati yang muda usia itu? Laki-laki bekas orang hukuman itu berusaha sabarkan diri buat dia menunggu kedatangan darawati yang muda usia itu, akan tetapi yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang, sedangkan malah menjadi semakin larut, sehingga laki-laki itu kemudian bergegas pergi, sebab dia merasa perlu mendatangi tempat kediaman bekas Pang Cuceng Liong Pang, atau wayahnya si Burung Hong. Tempat kediaman Jenderal Chong ternyata sangat besar, megah dan agung bagaikan istana tempat kediaman seorang raja muda atau pangeran. Di halaman luar yang lebar dan luas, saat itu bagaikan sedang mandi cahaya karena banyaknya obor yang dinyalakan, dijaga ketat bahkan kelihatan adanya kesibukan yang luar biasa di kalangan alat negara yang sedang bertugas. Laki-laki bekas orang hukuman itu berdiri heran di sudut tempat yang agak gelap. Dia yakin kesibukan yang semacam itu tidak biasa terjadi terlebih di malam yang larut seperti saat itu. Untuk sesaat laki-laki bekas orang hukuman itu meneliti kesekitar tempat itu, sampai dia melihat adanya tanda-tanda bekas terjadinya pertempuran sehingga dia menduga para tamu di rumah penginapan tadi, yang sengaja telah membuat keributan di depan tempat kediaman General Chong. Suatu perbuatan yang sangat berani, yang jelas telah dilakukan untuk maksud memudahkan dia memasuki tempat. Tinggalnya General Chong. Akan tetapi siapakah gerangan mereka itu yang telah melakukan pengacauan di kota raja? Laki-laki bekas orang hukuman itu tidak mau siasakan maksud baik orang-orang yang telah membantu dia. Tidak boleh dia gentar untuk melaksanakan niatnya buat menemui ayahnya si burung Hong. Dari itu dia lalu mengerahkan ilmu ringan tubuh, melesat melewati tembok halaman yang cukup tinggi dengan gerak yang cucuan in atau burung walet menembus angkasa. Setelah dia berada di bagian halaman dalam maka dia menggulingkan tubuhnya buat mencari tempat yang agak terlindung supaya pihak petugas tak mengetahui kedatangannya. Akan tetapi segala usahanya itu ternyata sia-sia belaka, sebab para petugas sudah siap sedangkan di antara mereka banyak yang tinggi ilmunya, meskipun pada saat itu sebenarnya sebagian besar yang bertugas sedang melakukan pengejaran terhadap orang-orang yang telah mengacau di tempat itu. Segera lelaki bekas orang hukuman itu kena sergap selagi tubuhnya masih bergulingan, sehingga dia harus bergulingan terus buat menghindar dari berbagai macam senjata tajam, sedangkan sepasang kakinya tak hentinya menyapu setiap musuh yang berada di dekatnya. Lelaki bekas orang hukuman itu tidak mau menghambur waktu dan tenaga menghadapi para petugas yang sedang menyergap itu. Maksud kedatangannya adalah untuk menemui ayahnya si Burung Hong, dari itu sedapat mungkin dia selalu hendak menghindar dari sesuatu pertumpahan darah. Dengan suatu iompatan yang indah, lelaki bekas orang hukuman itu mencelat tinggi dan jauh. Semua yang bertugas berteriak dan melakukan pengejaran, akan tetapi lelaki bekas orang hukuman itu cepat-cepat naik ke atas genteng yang tinggi yang tak mungkin dicapai oleh pasukan tentara negeri. Akan tetapi di luar dugaannya, di atas genteng itu dia disambut oleh tikaman dua batang pedang waktu dia baru saja tiba oleh karena yang bertugas menjaga memang sudan tersebar di setiap sudut dan tempat. Lincah dan gesit lelaki bekas orang hukuman itu bergerak menghindar dari tikaman pedang tadi, bahkan sempat dia melihat kedua penyerang yang memakai pakaian seragam perwira tingkat menengah, setelah itu cepat-cepat dia lari ke sebelah utara dengan dikejar oleh kedua perwira itu. Dua perwira lain tiba-tiba memegat, sedangkan dari sebelah belakang masih tetap lelaki itu dikejar oleh kedua perwira menengah tadi, membikin lelaki bekas orang hukuman itu mengganti arah lagi, menuju ke sebelah timur, sebab dia tetap hendak menghindar dari setiap pertempuran. Akan tetapi, di bagian timur ini juga dia kena dipegat oleh empat orang petugas, yang bahkan telah menyergap dia secara tiba-tiba, sehingga dalam keadaan yang seperti itu dia terpaksa harus menghadapi empat orang petugas itu, namun dia cepat-cepat menerobos sedemikian lekas dia mendapat kesempatan. Laki-laki bekas orang hukuman itu kemudian lompat turun lagi, dan sampai beberapa kali terulang dia harus menerobos para petugas yang memegat atau menyergap dia, sampai akhirnya dia berhasil berada di ruangan dalam dari Istana General Chongx. Di tempat ini laki-laki bekas orang hukuman itu lagi-lagi harus melakukan pertempuran buat dia berusaha menerobos penjagaan yang sungguh-sungguh sangat ketat dan kuat. Akan tetapi kali ini dia tidak mudah dapat menerobos, sebab di antara petugas yang mengepung itu, terdapat delapan orang siyewe atau pengawal Istana Kerajaan yang agaknya sengaja telah diminta bantuannya. Delapan orang siyewe itu mengepung dan menyerang tamu yang tak diundang itu sedangkan sejumlah tentara mengurung. Membikin suatu lingkaran yang cukup luas buat mereka yang sedang bertempur. Tunggu tanda seru teriak lelaki bekas orang hukuman itu, ketika dia habis menghindar dari suatu serangan, dan cepat-cepat dia menambahkan perkataannya, Aku datang bukan hendak mengacau, Akan tetapi aku ingin bertemu dengan General Chong Tanda Seru Beberapa orang siyewe terdengar bersuara seperti menggerutu, sedangkan salah seorang lalu berkata, Kalau benar niatmu hendak menghadap kepada Chong Goan Suwe, kenapa kau tak datang pada siang hari? Kau jangan coba-coba menipu, sebab kami tahu kau adalah Sam Cho Chu dari Cheng Leong Pang, yang sengaja datang hendak mengacau tanda seru laki-laki bekas orang hukuman itu menjadi terkejut. Jelas bahwa orang-orang yang bertugas pada General Chong sudah mengetahui tentang dia, sehingga bukan tidak mungkin bahwa Seng General alias Seng Pang Chu juga sudah mengetahui. Akan tetapi saat itu dia tidak dapat banyak berpikir, sebab dia harus memusatkan semua perhatiannya buat menghadapi orang-orang yang sudah mengepung lagi. Seorang Siewie menikam dia dengan ilmu ular belang melepas bisa, dan laki-laki bekas orang hukuman itu dapat menghindar dengan miringkan tubuhnya, bahkan dia berhasil memegang lengan Siewie yang sedang menyerang itu bahkan karena kerasnya dia memegang, maka Siewie sampai melepaskan pedangnya, dan di saat berikutnya tubuh Siewie itu kena diangkat dan diputar, digunakan sebagai senjata istimewa buat laki-laki bekas orang hukuman itu menghadapi kepungan pihak lawan. Sudah tentu para pengepungnya menjadi kelabakan, tidak berani sembarangan melakukan penyerangan karena kemungkinan akan mengakibatkan rekan mereka yang celaka. Di saat laki-laki bekas orang hukuman itu sedang menggunakan senjatanya yang istimewa, maka mendadak terdengar suara seseorang yang berseru. Semua berhenti itulah suara Chong Kuan Siewie yang berwibawa itulah suara bekas Pang Cucing Liong Pang yang dipatuhi oleh segenap anggota persekutuannya. Semua yang sedang bertempur menghentikan gerak mereka, sedangkan orang-orang yang mengurung membuat lingkaran segera menyisi sehingga laki-laki bekas orang hukuman itu dapat melihat dengan tegas bekas pemimpinnya atau wayahnya si Burung Hong. Goan Siewie seru semua alat negara yang memberi hormat. Pang Cucatala laki-laki bekas orang hukuman itu namun tak sempat dia meneruskan berkata sebab sudah langsung kena dimaki, Kucing Belang aku adalah Chong Goan Siewie, Kucing Belang, ulang laki-laki bekas orang hukuman itu di dalam hati dan dia teringat dengan kebiasaan Seng Pang Cucu yang selalu memaki dia dengan istilah Kucing Belang. Goan Siewie, aku datang hendak memberi tahukan tentang Hang Moai. Tunggu tanda seru sekali lagi Jenderal Chong berseru memutus perkataan laki-laki bekas orang hukuman itu. Tua usia bekas Pang Cucing Liong Pang itu, akan tetapi masih kelihatan gagah dan tetap memiliki wibawa, terlebih dengan pakaian seorang jenderal. Sepasang matanya yang bersinar terang dan berwibawa, mengawasi lurus laki-laki bekas orang hukuman itu, sampai laki-laki itu kalah pengaruh dan tunduk sebagai layaknya. Tempo dulu dalam kedudukan sebagai Pang Lima Ketiga dari Ceng Liong Pang. Dengan memberikan tanda dengan memakai sebelah tangannya, kemudian Jenderal Chong memerintahkan semua pasukannya mengundurkan diri, hingga tinggal dia berdua dan laki-laki bekas orang hukuman itu, atau yang dulu menjadi Pang Lima Ketiga dalam persekutuan Ceng Liong Pang. Jadikah sudah bertemu dengan dia? Tanda tanya-tanya Jenderal Chong setelah mereka berada hanya berdua. Laki-laki bekas orang hukuman itu tidak segera memberikan jawaban. Dia menatap sehingga sempat dia melihat sepasang metu Jenderal Chong yang jadi bersinar redup karena teringat dengan anak darahnya yang keras hati. Kenangan lama segera membayang lagi di hadapan metu laki-laki bekas orang hukuman itu. Kenangan waktu dia memberanikan diri menghadap pada Chong Pang Chu buat menyatakan rasa cintanya kepada si Burung Hang yang menjadi anak darah dari pemimpin persekutuan itu. Akan tetapi yang sekarang dia harus laporkan atau beritahukan justru adalah tentang peristiwa si Burung Hang yang sudah bunuh diri sehabis memberikan pengakuannya. Jadi, dia mengakui bahwa dia yang telah mengkhianati kau tanda tanya-tanya Jenderal Chong dengan sepasang metu memelalak, akan tetapi metu itu sudah langsung berlinang air. Laki-laki bekas orang hukuman itu manggut membenarkan dan menceritakan semuanya YAA, semuanya dimulai dengan dia lepas dari rumah penjara, sampai dia melakukan perjalanan mencari orang yang mengkhianati dia. Dan akhirnya dia mengakui bahwa dia yang telah mengkhianati kau. Jenderal Chong akhirnya berkata dan menyertai tawa. Tawa yang tak wajar, tawa yang disertai dengan air mata. Laki-laki bekas orang hukuman itu ganti terbelalak sepasang matanya. Heran dan tak mengerti. Namun demikian tidak ada kesempatan buat dia bertanya, sebab Jenderal Chong sudah mendahulukan berkata, anak itu benar-benar keras hatinya. Dia tahan menderita, dan dia mau berkorban. Semuanya adalah untuk cinta kasih. Demi cintanya kepada kau. Hahaha, Ipangcu tunggu aku belum selesai bicara tanda seru sekali lagi laki. Laki bekas orang hukuman itu menjadi terkenang dengan tempo dulu. Suatu kebiasaan dari Chong Pangcu yang tidak mau lain orang mengucapkan perkataan, selagi Chong Pangcu merasa belum selesai bicara. Dia telah mati penasaran. Kau harus membalas dendam dia. Kau harus membunuh pengkhianat itu demikian Chong Goan Suwe menyambung perkataannya. Tahukah Pangcu siapa si pengkhianat itu tanya laki-laki bekas orang hukuman itu, menyimpang dari kebiasaannya selagi dia masih menjabat kedudukan sebagai Panglima ketiga, sementara sepasang matanya ikut basah dengan air mata, sama keadaannya dengan Jenderal Chong. Sementara itu Jenderal Chong manggut, dan berkata dengan suara yang lebih perlahan aku tahu siapa si pengkhianat itu. Pada waktu subuh nanti, aku perintahkan kau datang di Pitmogam, Pangcu, apakah secepat itu kau dapat menghubungi si pengkhianat itu tanda tanya kucing belang, aku belum selesai bicara, apakah kau ragukan kemampuanku tanda tanya. Sekali lagi laki-laki bekas orang hukuman itu jadi menundukkan kepala dan sekali lagi dia jadi terkenang dengan kebiasaan Seng Pangcu. Mana pedangmu, pedang Ceng Liong Kiem? Tanda tanya-tanya Jenderal Chong, selagi laki-laki bekas orang hukuman itu dia menunduk. Pedang itu hilang sejak aku kena ditangkap, sahut laki-laki bekas orang hukuman itu. Hektometer. Si pengkhianat yang akan kau hadapi sangat tinggi ilmunya. Dia bahkan mempunyai sebatang pedang pusaka yang tak kalah dengan pedang Ceng Liong Kiem, Jenderal Chong menunda perkataannya untuk dia berpikir, sehingga laki-laki bekas orang hukuman itu tidak berani mengecap sesuatu sesuai dengan kebiasaan lama selagi dia menjadi Panglima Ketiga pada persekutuan Ceng Liong Pang. Koma hanya ada satu kesempatan buat kau mengalahkan si pengkhianat itu. Sedemikian lekas kalian sudah berhadapan, kau harus serang dia dengan pukulan Hou Jau Kang. Sebelum dia sempat mengeluarkan pedangnya, sekali lagi bekas Pangcu Ceng Liong Pang itu menunda perkataannya dan dia mengawasi bekas Seng Cucu bagaikan menghendaki persetujuan dan laki-laki bekas orang hukuman itu manggut, sehingga Jenderal Chong lalu berkata lagi, kau harus ingat dengan pesanku ini. Jangan kau ragu-ragu menyerang supaya tidak sia-sia pengorbanan adik Hongmu, bekas Pangcu Ceng Liong Pang itu kemudian memberikan tanda memakai sebelah tangannya yang memerintahkan laki-laki bekas orang hukuman itu untuk meninggalkan dia karena pembicaraan rupanya dianggap sudah selesai. Laki-laki bekas orang hukuman itu menurut, taat seperti dia masih menjabat kedudukan sebagai Panglima ketiga, akan tetapi, tunggu perintah Jenderal Chong yang membuat laki-laki bekas orang hukuman itu menunda langkah kakinya. Jenderal Chong kemudian melangkah mendekati dan di luar dugaan dia lalu merangkul. Erat dia merangkul sambil dia mengalirkan air mata yang begitu derasnya. Laki-laki bekas orang hukuman itu ikut merangkul. Ikut dia mengeluarkan air mata. Jenderal Chong lalu mengantarkan laki-laki bekas orang hukuman itu sampai keluar istana tempat tinggalnya, dan Jenderal Chong melepas kepergian laki-laki itu sampai hilang di telan kegelapan malam. Laki-laki bekas orang hukuman itu kembali ke kuil tua hendak menemui Chie Insutai yang ternyata benar-benar sudah menunggu kedatangannya. Akan tetapi laki-laki bekas orang hukuman itu sudah kehilangan niatnya yang hendak menanyakan tentang orang-orang yang sudah membantu dia melakukan pengacauan di kota raja dan laki-laki itu hanya menceritakan tentang pertemuannya dengan Jenderal Chong. Bitmogam itu adalah jurang hantu, suatu tempat yang terpencil di atas gunung sisan. Di situ ada sebuah batu besar yang mirip patung hantu dan di bawah patung hantu itulah terdapat sebuah jurang yang dalam, kata Chie Insutai memberikan penjelasan. Akan tetapi aku tidak menghendaki Sutai ikut datang. Dalam hal ini aku tidak mau dibantu. Tukas laki-laki bekas orang hukuman itu. Chie Insutai bersenyum. Senyum manis yang dapat memikat selusin perjaka. Kau benar-benar keras kepala. Apakah kau menghendaki kita berpisah sampai di sini? Tanda tanya lelaki bekas orang hukuman itu jadi terdiam tak mampu mengucap apa-apa. Berat rasa hatinya buat dia melakukan. Perpisahan dengan Darawati yang muda usia dan yang cantik jelita itu, dan Darawati yang muda usia itu bagaikan mengetahui isi hatinya, sehingga dia berkata lagi titik nah kalau kau masih menghendaki kita tak berpisah sekarang, maka aku akan ikut kau ke Pitmogam. Bukan buat membantu kau akan tetapi aku ingin melakukan sesuatu supaya Suci hilang penasarannya, letak Pitmogam adalah di atas gunung Sisan, sebelah barat kota Raja. Sesuai dengan namanya, jurang hantu itu benar-benar merupakan tempat yang menyeramkan yang tak sembarang orang berani mendatangi apalagi dalam keadaan gelap. Gui Ita selagi hari menjelang waktu subuh. Akan tetapi lelaki bekas orang hukuman itu serta Cie Insutai, bukanlah merupakan orang-orang yang berhati penakut. Mereka merupakan orang-orang yang sudah biasa menerobos Dewi Maut. Berkat ilmu ringan tubuh mereka yang benar-benar sudah mencapai pada batas kemampuan, maka lelaki-lelaki bekas orang hukuman itu serta Cie Insutai tidak sukar mencapai tempat tujuan, sampai kemudian Cie Insutai memisah diri dan lelaki-lelaki bekas orang hukuman itu mendatangi tempat yang dimaksud oleh General Chongx. Tepat pada waktunya, lelaki-lelaki bekas orang hukuman itu melihat datangnya seseorang dan seseorang itu nampak bertubuh tinggi besar, tidak mirip dengan bentuk Seng Pui Tolako seperti yang menjadi dugaan lelaki-lelaki bekas orang hukuman itu. Seseorang itu bahkan memakai pakaian serba biru, lengkap dengan selubung penutup kepala, sehingga lelaki-lelaki bekas orang hukuman itu menganggap bahwa si pengkhianat sekarang sudah menjadi seorang anggota dinas rahasia, atau Tai Iwe Sip Sam Chiu. Ada sebatang pedang di tangan kiri si pengkhianat, akan tetapi pedang itu masih berada di dalam sarungnya, dan pada waktu jarak terpisahnya mereka sudah tepat seperti yang diperhitungkan. Maka lelaki-lelaki bekas orang hukuman itu perdengarkan pekek suaranya yang bagaikan aum seekor harimau jantan, lalu dia lompat menerkam dengan sepasang tangan siap memukul dengan ilmu Hou Jiang Kang. Ada sedikit rasa heran yang menyelingap ke dalam lubuk hati lelaki-lelaki bekas orang hukuman itu. Mengapa si pengkhianat tidak bergegas melakukan perlawanan atau setidaknya berusaha untuk menghindar? Akan tetapi, semuanya telah berlangsung terlalu cepat, terlalu pesat dan dasyat gerak serangan lelaki-lelaki bekas orang hukuman itu. Hanya terdengar sedikit suara tidak jelas dari si pengkhianat yang rupanya sedang menahan rasa sakit, setelah itu di arubuh terjatuh terlempar. Segera terdengar lagi pekek suara yang bagaikan aum seekor harimau yang berhasil melepas dendam, setelah itu sunyi lagi keadaan di tempat yang menyeramkan itu. Chia Insutai keluar dari tempat dia umpatkan diri. Biarawati yang muda usia ini milangkah mendekati laki-laki bekas orang hukuman itu yang masih berdiri diam bagaikan patung, menghadapi tubuh si pengkhianat yang sudah rebah dekat sepasang kakinya. Biarawati yang muda usia dan yang cantik jelita itu kemudian menatap sepasang met laki-laki bekas orang hukuman itu, yang kelihatan masih menyala menghabiskan sisa rasa dendam. Setelah itu Chia Insutai ganti mengawasi tubuh si pengkhianat. Perlahan gerak laki-laki bekas orang hukuman itu, waktu dia mendekati bagian kepala si pengkhianat, dan dengan sebelah tangannya, kemudian dia membuka kain selubung penutup kepala dan muka si pengkhianat, sampai di lain saat. Suatu wajah muka yang sudah tidak asing lagi membentang di hadapan laki-laki bekas orang hukuman itu. Pang cu laki-laki bekas orang hukuman itu bersuara kaget. Masih ada sedikit sisa napas General Chong atau bekas Pang Cucing Leong Pang itu. Dia belum mati dan dia kelihatan bersenyum. Senyum puas. Ada sesuatu yang ingin dikatakan oleh General Chong atau bekas Pang Cucing Leong Pang itu akan, tetapi dia tak kuasa melakukannya karena hebatnya dia kena gempur tenaga cakarmacan. Pang cu laki-laki bekas orang hukuman itu berkata setengah berteriak, sementara air matanya segera mengalir keluar sampai kemudian dia menangis keras, dia benar-benar menangis, kata Chie In Su Taiyi dalam hati, General Chong berusaha dan berhasil memegang tangan kanan laki-laki bekas orang hukuman itu. Bekas Pang cu itu berusaha tetap bersenyum meskipun mulutnya basah penuh darah sampai kemudian dia mati tanpa dia sanggup mengucap apa-apa. Biarawati yang muda usia itu kemudian mengambil pedang yang masih dipegang rat-rat di tangan kiri General Chong, dan pada waktu Biarawati yang masih muda usia itu menarik pedang itu dari sarungnya maka ternyata pedang itu adalah pedang buntung bahkan hanya ada gagangnya saja. Jelas dia menyadari kesalahannya dan merelakan tewas di tangan kau. Kata Chie In Su Taiyi perlahan, dan di dalam hati sekali ia gila menyebut Tommy Tuhaut. Akan tetapi mengapa tanda tanya-tanya lelaki bekas orang hukuman itu yang merasa tidak mengerti dengan perkataan Chie In Su Taiyi? Sebab memang dia yang telah menghianati kau. Jadi Su Taiyi sudah mengetahui tanda tanya Biarawati yang muda usia itu manggut membenarkan, tanpa dia menyertai senyumnya, dan dia lalu menceritakan tentang si burung hang yang memang sudah memberitahukan kepada dia. Akan tetapi mengapa Pangcu harus melakukan pengkhianatan dia dapat menghukum aku kalau dia hendak membinasakan aku? Lelaki bekas orang hukuman itu berkata lagi, tetap dia merasa heran tidak mengerti. Akan hilang wibawanya kalau dia menghukum kau tanpa kesalahan yang kau lakukan sahut Chie In Su Taiyi. Oh, Pangcu! Melulu karena aku menyintai hangmu ai, kau, kau rela melakukan, bukan melulu karena urusan cinta, Chie In Su Taiyi memutus dan menambahkan perkataannya. Titik dalam gerakan perjuangan melawan kaum penjajah, si macan terbang memihak pada Tio Suseng, sedangkan dia memihak pada Cu Won Xiang. Tetap seperti yang dikatakan oleh Cu Won Xiang sebelum dia menjadi Maharaja Beng bahwa sebuah perahu tidak dapat dikemudikan oleh dua orang atau di dalam dunia ini tidak mungkin ada dua matahari, oleh karena itu si macan terbang harus mati dan dalam hal ini bekas Pangcu itu telah berhasil, Su Taiyi laki-laki bekas orang hukuman itu bersuara seperti membantah, akan tetapi Chie In Su Taiyi perlihatkan senyumnya. Tetap berupa senyum manis yang dapat menawan hati selusin perjaka, setelah itu baru dia berkata lagi, lain orang bisa kau tipu, akan tetapi aku tahu bahwa kau bukan si macan terbang. Su Taiyi, hektometer kau tak mau melepas kedok yang kau pakai, kau ingin aku yang membukanya laki-laki bekas orang hukuman itu bergegas mundur. Akan tetapi di aku cewa sebab dilihatnya Chie In Su Taiyi tetap bersenyum. Tidak melakukan sesuatu gerak dan darawati yang muda usia itu bahkan berkata lagi, Kau menyamar menjadi si macan terbang. Memang bagus penyamaran kau. Memang hebat gaya kau bersandiwara. Akan tetapi kau lupa orang yang seusia dengan si macan terbang, setidaknya sudah memiliki uban atau rambut putih, terlebih bagi seseorang yang banyak menderita. Kenyataannya, kepala kau memang keras seperti besi, sehingga selembar uban pun tak dapat tumbuh di kepalamu lelaki yang selalu menamakan diri sebagai bekas orang hukuman itu menjadi lemas dan terduduk dekat mayat Jenderal Chong. Setelah lewat sesaat maka dia menengadah dan melihat jarawati yang muda usia itu masih tetap bersenyum sambil mengawasi sehingga perlahan-lahan sebelah tangannya merabah bagian mukanya dimulai pada dekat daun telinga, dan dia membesat kulit mukanya, sehingga pada detik berikutnya terbentang wajah muka seorang pemuda tampan berkulit putih, bukan berkulit hitam seperti muka si macan terbang yang kena terik sinar matahari. Ada selat holokok di sebelah utara gunung sisan yang tinggi menjulang ke angkasa, sedangkan di sebelah barat laut dari gunung yang tinggi itu kelihatan jelas tembok besar banliteng siya yang berliku-liku memanjang bagaikan seekor naga raksasa yang sedang tidur. Sepasang insan anak manusia sedang saling menukar kata, sambil duduk bersentuh bahu di atas sebuah batu besar tanpa menghiraukan dinginnya angin pagi di waktu subuh. Sepasang insan anak manusia itu terdiri dari seorang anak laki-laki muda yang tampan dan gagah perkasa, sedangkan yang seorang lagi merupakan seorang perempuan muda yang cantik jelita dan perkasa akan tetapi yang berpakaian sebagai seorang yarawati atau pendeta perempuan, yang ternyata adalah Cie In Su Tai dari Kuil Cui Guat M. Jadi nama kau adalah Li Hui Hou terdengar antara lain Cie In Su Tai berkata kepada teman bicaranya, laki-laki muda yang tampan dan gagah perkasa, yang tadinya melakukan penyamaran sebagai laki-laki bekas orang hukuman, atau si macan terbang, bekas Sam Cho Chu atau Pang 5 ketiga dari persekutuan Cheng Leong Pang di atas gunung Cheng Leong San. Sementara itu kelihatan Li Hui Hou manggut membenarkan, tetapi sepasang matanya masih menatap jauh ke arah letak tembok besar Ban Li Teng Xia. Ada satu peristiwa yang terjadi kira-kira 20 tahun yang lalu. Waktu itu negeri Cina masih dijajah oleh orang-orang Mongo IIA. Peristiwa itu adalah mengenai ditangkapnya si macan terbang oleh pihak pemerintah penjajah, sampai si macan terbang mati waktu menjalankan hukuman kerja paksa. Peristiwa ditangkapnya si macan terbang adalah akibat pengkhianatan seseorang, dan hal ini membuat gurunya si macan terbang menjadi penasaran, akan tetapi Seng Guru itu adalah seorang penganut agama Buddha yang sudah bertobat dan pantang menyimpan dendam melulu karena takdir yang telah menentukan, maka Seng Guru itu bertemu dengan salah seorang sahabatnya, yang kebetulan mempunyai seorang murid laki-laki yang bernama Li Hui Hou, Hui Hou macan terbang. Li Hui Hou masih muda usianya, akau tetapi dia mendapat tugas melakukan balas dendam si macan terbang yang pernah menjabat kedudukan sebagai Panglima Ketiga, atau Sam Cho Chu pada persekutuan Cheng Liong Pang, dan untuk tugasnya itu Li Hui Hou telah disulap menjadi seorang laki-laki bermuka agak hitam bekas kena teriknya sinar matahari, berusia kira-kira sudah 40 tahun lebih, dan penyamarannya itu adalah dengan memakai topeng yang dibikin dari bahan yang elastik semacam kulit manusia, dan sejak hari itu Li Hui Hou merantau sebagai laki-laki bekas orang hukuman, sampai akhirnya dia berhasil menemui si pengkhianat. Akan tetapi rahasia penyamarannya telah diketahui oleh Chiaing Sutai, dia rawati muda usia yang cantik jelita. Koma akan tetapi, bagaimana mungkin Sutai bisa mengetahui penyamaranku terdengar Li Hui Hou balik menanya. Seperti yang sudah aku katakan, sebab tidak ada selembar uban yang tumbuh delat tas kepalamu yang keras seperti besi, sahut Chiaing Sutai sambil menyertai seberkas senyum yang dapat memikat hati selusin perjaka. Li Hui Hou ikut bersenyum padahal hatinya sedang berdebar keras karena pengaruh senyum manis dan pengaruh mengadu bahu karena mereka duduk rapat berdampingan. Eh, aku sekarang sudah tahu tentang nama kau, akan tetapi coba kau ceritakan tentang, ya, tentang apa saja misalnya tentang tempat kelahiranmu, dan setelah sejenak sama-sama terdiam tidak bersuara. Li Hui Hou menatap muka biarawati yang muda usia itu, tepat di saat Chiaing Sutai juga sedang mengawasi tanpa lupa menyertai senyumnya akan tetapi keduanya cepat-cepat mengganti arah pandangan, mengawasi lurus ke arah tembok besar Banli Tang Xia, dan seperti kata orang-orang tua, dengan mengawasi tembok besar Banli Tang Xia maka semua kenangan lama akan teringat lagi sehingga Li Hui. Hou kemudian mulai menceritakan tentang dirinya dan tentang tempat kelahirannya. Di sebuah jalan silang dekat perbatasan provinsi-provinsi Anhuiye, Oupak dan Oulem, terdapat sebuah gunung yang tinggi menjulang ke angkasa. Gunung itu adalah gunung Kauwetsan yang banyak mendapat perhatian dari kaum pelancong, terutama dengan mereka yang sedang melakukan perjalanan dari dan ke salah satu provinsi Anhuiye, Oupak dan Oulem, oleh karena di atas gunung Kauwetsan terdapat banyak pemandangan yang indah dan dari atas gunung itu pula orang bisa melihat jalur-jalur jalan raya yang menuju ke tiga arah provinsi yang berlainan namun yang sukar diketahui sebab berliku-liku bagaikan menuju pada arah yang sama. Akan tetapi sayangnya belakangan ini orang-orang menjadi ragu-ragu bahkan merasa cemas untuk naik ke atas gunung Kauwetsan apalagi di waktu malam hari yang biasanya orang gemar menemani cemerlangnya sinar bulan sambil mengawasi kelap-kelip lampu-lampu rumah penduduk setempat, yang meskipun tidak banyak jumlahnya akan tetapi sedap dipandang karena banyak beterbangan binatang kunang-kunang. Konon menurut cerita orang di atas gunung Kauwetsan sekarang telah dihuni oleh suatu hantu jejadian, bermuka hitam, hemo, dengan sepasang mete melotot bersinar merah seperti lentera merah, angteng, serta memiliki rambut yang panjang tidak terurus, dibiarkan lepas terurai ke bagian belakang bagaikan rambut seekor binatang barong, semacam binatang purba. Kemudian ada lagi cerita lain orang yang menambahkan, bahwa munculnya hantu jejadian yang berujud semacam kepala barong itu, biasanya didahulukan dengan terdapatnya lentera merah, angteng, yang menyala bergantungan di atas dahan pohon, lalu pada siang berikutnya pasti kedapatan. Mayat atau mayat-mayat manusia yang bergelimpangan di semak-semak dibiarkan membusuk dan menjadi makanan hewan-hewan liar, sampai tinggal es isa tulang-tulang yang kian hari kian banyak berserakan, mengakibatkan ada orang yang menambahkan cerita seram itu dengan mengatakan bahwa lembah yang terdapat di atas gunung itu, menjadi lembah perkut iao, atau lembah tulang-tulang putih. Petang itu, dua orang laki-laki tua nampak sedang asik bercakap-cakap sambil menghadapi dua mangkok arak, di suatu kedai nasi yang terdapat di sisi jalan yang menuju ke Provinsi Anhui atau dengan kata lain tak terlalu jauh terpisah dari kaki gunung Kauwetsan yang seorang dari kedua laki-laki tua itu, bertubuh agak kurus dan agak tinggi, bermuka putih tidak berkumis dan tidak pula berjenggot, berpakaian semacam penduduk desa sebab dia adalah si pemilik kedai, yang biasa disebut dengan Owelopek atau Kakek Ow, yang seorang lagi adalah tamu yang menginap di kedai itu, bertubuh tidak gemuk seperti Kakek Ow, akan tetapi sedikit lebih pendek, bermuka bundar memelihara kumis dan jenggot putih terawat rapih, dan dia mengenakan pakaian semacam seorang sastrawan, mengaku bernama Lilopek, atau Kakek Li. Sebenarnya bukan maksud Kakek Li buat menginap di kedainya Kakek Ow yang kecil dan terletak di tempat sunyi, apalagi kedainya Kakek Ow memang tidak biasa menerima tamu yang menginap. Akan tetapi waktu dia singgah hendak melepas lelah dalam melakukan perjalanannya, ternyata kedua laki-laki tua itu mempunyai kebiasaan dan kegemaran yang sama, yakni gemar bicara, gemar minum arak dan gemar bermain catur. Maka terjadilah mereka sama-sama bicara, sama-sama minum arak sambil menghadap permainan catur, sampai mereka lupa waktu, lupa tugas, sehingga Kakek Li memutuskan menginap dan Kakek Ow buru-buru, membersihkan gudang tempat penyimpanan beras dan lain-lain, buat dijadikan tempat tamunya menginap. Setelah itu dia buru-buru menemani Kakek Li, untuk meneruskan percakapan dan permainan mereka, tanpa peduli sudah beberapa kaki arak yang masuk ke dalam perut mereka. Koma mengenai lentera merah yang menyala kalau maut akan menyebar, bukankah sengaja digantung oleh seseorang tanda tanya terdengar antara lain tanya Kakek Li pada teman bicaranya. Sudah tentu perbuatan seseorang, akan tetapi belum pernah ada orang yang melihat, baik pada waktu lentera merah itu dinyalakan, maupun pada waktu digantung, sebab orang sudah takut naik ke atas gunung kawet san kalau hari sudah mulai galap. Adapun mayat-mayat dari orang-orang yang terbunuh atau dibunuh oleh hantu jadian itu Sebenarnya kebanyakan adalah orang-orang yang datang dengan maksud mengintai si pemasang lentera merah, akan tetapi tahu-tahu mereka tewas dan mayatnya mereka dijadikan makanan binatang-binatang liar, sahut Kakek Oung tanpa dia mengawasi muka tamunya, sebab perhatiannya sedang ditujukan kepada biji-biji catur. Bagaimana Oung Heng tahu bahwa mereka yang tewas itu adalah orang-orang yang sengaja datang untuk mengintai tanda tanya-tanya Kakek Li heran dan saking herannya dia sampai menunda permainannya buat dia mengawasi muka teman bicaranya. Aku bicara tentu berdasarkan keyakinan. Bukan sembarang keyakinan melainkan ada dasar-dasar yang meyakinkan aku sahut Kakek Oung yang ikut mengawasi Kakek Li, lalu dia minum araknya, dan mempersilahkan tamunya ikut minum setelah itu Kakek Oung yang meneruskan bicara titik. Seperti baru ini ada datang tiga orang lelaki yang kelihatannya gagah perkasa. Yang seorang kira-kira 40 tahun katanya bernama Oung Seng Goan berasal dari kota Lemciang. Sedangkan yang kedua orang lagi merupakan pemuda yang menjadi murid-muridnya Oung Seng Goan dan sepasang metu Kakek Li kelihatan seperti menyipit menandakan dia berpikir waktu dia mendengar disebutnya nama Oung Seng Goan, akan tetapi teman bicaranya tak melihat, sebab Kakek Oung sedang mengatur langkah biji caturnya sambil dia meneruskan bicara. Koma mereka bertiga katanya sengaja datang dari jauh hendak menyelidiki gunung Kauwetsan dengan lemtera merahnya. Mereka singgah di tempatku dan aku memberikan sekedar keterangan yang aku ketahui, lalu mereka pergi dan seseorang menemukan mayat-mayat mereka pada esok harinya, seseorang menemukan mayat-mayat mereka gumam Kakek Li bagaikan pada dirinya sendiri, akan tetapi cukup jelas didengar oleh teman bicaranya, sementara tangan kanan Kakek Li membuat langkah menyimpang dari salah satu biji caturnya, sambil berkata tegas-tegas. Siapakah seseorang itu seorang penduduk dusun yang kadang-kadang suka datang di tempat itu dan pada hari Oung Seng Goan bertiga singgah kebetulan dia juga berada di sini sahut Kakek Oung sambil dia memikirkan letak biji-biji caturnya. Hektometer. Gumam Kakek Li, lalu diminumnya araknya diikuti oleh Kakek Oung sampai kemudian datang giliran si Kakek Li untuk menceritakan kisah perjalanannya, tidak jauh terpisah dari Gunung Hinsan terdapat sebuah rumah gubuk sederhana dengan penghuninya yang terdiri dari tiga orang. Seorang laki-laki dan dengan anak perempuannya yang bernama Likim Nyo dan menantunya bernama Oung Kun Gye, Kakek Li berhenti sebentar buat dia minum araknya akan tetapi sepasang matanya diam dia melirik teman bicaranya yang sedang melangkahkan biji caturnya. titik Oung Kun Gye dan Likim Nyo sudah lama menikah, akan tetapi mereka belum mendapat anak, mungkin sebab Oung Kun Gye seringkali melakukan perjalanan meninggalkan istrinya di rumah sebab pekerjaan Oung Kun Gye adalah sebagai tabib keliling, dan kepergiannya kadang-kadang memerlukan waktu lebih dari sebulan. Akibatnya sepasang suami istri ini seringkali bertengkar, saling mengucap perkataan yang menuduh seperti Oung Kun Gye mengatakan istrinya mandul sedangkan seng istri menuduh suaminya yang mandul atau sering melacur selagi berada di tempat lain pertikaian biasa yang memang seringkali terjadi di kalangan suami istri muda kata kakek Oung sambil dia bersenyum, memaksa kakek Keli ikut bersenyum, dan meneruskan lagi bercerita, pada suatu hari Oung Kun Gye pulang dari bepergian, di saat hari sudah cukup malam. Sejenak dia berdiri di ambatal memasuki rumah karena terlihat olehnya adanya seorang laki-laki yang tidak dikenalnya yang sedang berdiri di dekat jendela kamar istrinya. Oung Kun Gye menjadi curiga atau cemburu lalu dia menggedor pintu rumah, membikin mertuanya jadi terkejut akan tetapi Oung Kun Gye memasuki rumah tanpa dia menghiraukan mertuanya yang membuka pintu dan dia menemdang pintu kamar istrinya, dia tentu curiga istrinya main gila tanda tanya kakek Oung memutus perkataan kakek Keli. Tentu, sahut kakek Keli yang lalu meneruskan lagi. Titik dia curiga, terjadilah pertengkaran malam hari itu, sampai kemudian Oung Kun Gye pergi tanpa pamit, meninggalkan istrinya yang jadi menangis, sampai kemudian Liki Mye pergi dengan maksud hendak menyusul dan memujuk suaminya pulang sebab dia tahu suaminya tidak pergi jauh, karena bungkusan pakaian dan alat-alat pengobatan tidak dibawa. Lilopek atau kakek Keli terpaksa menunda bercerita, sebab tiba-tiba kakek Oung tertawa girang akibat kakek Keli membuat langkah salah pada biji caturnya, mengakibatkan pertahanan kakek Keli jadi berbalik lemah, padahal sebelumnya terjadi kesalahan langkah itu, pertahanan yang disusun oleh kakek Keli amat kuat, tidak mungkin dapat diterobos oleh penyerangan kakek Oung. Di pihak kakek Oung, dia seolah-olah tidak mau memberikan kesempatan buat kakek Keli memperbaiki susunan pertahanannya, dia bahkan tidak peduli kakek Keli tidak sempat meneruskan pembicaraannya, dan dia juga tidak memberikan kesempatan buat kakek Keli minum araknya. Dia mendesak dan mendesak terus, mematikan beberapa biji catur lawannya, sampai kakek Keli tidak sanggup lagi. Malam ini aku menyerah, akan tetapi besok pasti akan balas akhirnya kata kakek Keli sambil dia perlihatkan tanda ingin tidur. Baik, malam ini aku beri ampun sebab Li Heng tentu lelah habis melakukan perjalanan jauh, akan tetapi besok, berhati-hati lah ancam kakek Oung yang lalu tertawa girang, memaksa kakek Keli ikut tertawa, meskipun tawa pahit karena menderita kekalahan. Kamar buat kakek Keli tidur adalah sebuah gedung yang sengaja dibersihkan. Ukurannya tidak besar bahkan tidak ada daun jendela, jadi terasa panas buat kakek Keli, sehingga harus membuka baju membiarkan darahnya dihisap oleh nyamuk-nyamuk yang berpesta, kasihan dia, kata Chie In Sutai sambil bersenyum manis, memaksa Li Huihou menunda cerita dan ikut jadi tersenyum. Sementara itu matahari pagi mulai perlihatkan diri dan Chie In Sutai berdiri dari tempat duduknya mengajak Li Huihou. Hou menyusuri gunung sisan, akan tetapi tetap dia eminta Li Huihou meneruskan bercerita, secara samar-samar, pada waktu tengah malam kakek Li mendengar pintu kedai kakek Oung dibuka warang. Dia merasa heran, mengapa kakek Oung belum tidur ataukah ada seseorang yang datang? Akan tetapi kakek Li tidak mendengar adanya suara seseorang yang bicara juga tidak didengarnya suara kakek Oung. Pada mulanya kakek Li ingin keluar untuk melihat akan tetapi dia rasa kantuknya mengakibatkan dia membatalkan niatnya. Mungkin sebab perjalanannya siang tadi, maka tak kuasa dia menahan rasa kantuknya itu. Esok paginya kakek Li bangun sesudah matahari cukup lama bersinar. Dia menemui kakek Oung yang sudah sibuk melayani beberapa orang tamu yang sedang minum arak atau makan bubur. Didekatinya kakek Oung sambil dia perlihatkan senyumnya, dan berkata perlahan di dekat telinga kakek Oung, biar aku bantu masak nasi jangan kakek Oung mencegah. Lalu, menambahkan perkataannya, Itu bukan pekerjaan seorang tamu, aku akan pergi kalau kau anggap aku tamu, sahut kakek Li mengancam. Haya kalau begitu kasarapan dulu makan bubur, kakek Oung menyerah perlihatkan lagak penasaran. Kakek Li juga menurut. Dia menyambuti semangkok bubur yang diberikan oleh kakek Oung, lalu dibawanya ke salah satu meja yang masih kosong dan dimakannya cepat-cepat, sebab dia ingin membantu pekerjaan kakek Oung yang harus masak. Sambil melayani para tamu seorang diri, tanpa ada orang yang membantu pekerjaannya. Sekilas si kakek Li sempat melihat para tamu yang sedang makan atau minum arak. Tidak ada waktu buat dia memperhatikan padahal ada dua orang laki-laki yang berpakaian sebagai layaknya orang-orang yang pandai ilmu silap dan kedua tamu laki-laki itu sejenak mengawasi serta memperhatikan kakek Li yang sedang makan bubur. Sehabis makan bubur, kakek Li cepat-cepat mencuci beras dan memasak nasi. Setelah itu baru dia sempat menemani kakek Oung bermain catur sambil minum arak dan melayani para tamu, sehingga permainan mereka harus sering tertunda. Kedua tamu laki-laki tadi sudah lama pergi meneruskan perjalanan mereka. Tamu-tamu yang sekarang ada hanya berupa dua orang petani penduduk dusun sekitar tempat itu dan seorang tamu laki-laki lain yang kelihatannya sudah berusia 40 tahun lebih berpakaian semacam orang desa akan tetapi membawa bungkusan pakaian menandakan orang itu sedang melakukan perjalanan. Tamu laki-laki itu singgah buat dia beristirahat sambil makan siang. Dia tidak kelihatan tergesa-pesa, dari itu dia sempat mendengarkan pembicaraan yang dilakukan oleh kedua kakek yang sedang bermain catur dan pembicaraan kedua kakek itu kadang-kadang diseling dengan kelakar dan tawa, serta sambil yang minum arak. Titik. Oh heng, tadi malam aku mendengar kau membuka pintu kedai, apakah kau pergi atau ada tamu yang datang di tengah malam? Buta tanda tanya terdengar antara lain kakek Li menanya, akan tetapi mukanya menunduk mengawasi biji-biji catur. Aku hanya sekedar mencari angin, sahut kakek Oh senaknya, padahal sebelumnya mengawasi dulu teman mainnya. Ini satu aku berikan sebagai hadiah tanda seru kata si kakek Li dengan menyertai senyumnya, selagi dia melangkahkan biji caturnya. Aku tidak mau sahut kakek Oh setelah dia berpikir, sambil dia pun ikut mengawasi papan catur. Apakah tadi malam ada mayat-mayat yang bergelimpangan lagi di atas gunung kauwetsan? Dan tanda tanya tiba-tiba tanya kakek Li, tetap tanpa mengawasi muka teman mainnya dan setelah sejenak dua-dua terdiam memusatkan pikiran pada permainan mereka. Hening lagi, sebab kakek Oh tidak segera memberi jawaban, sebaliknya pertanyaan kakek Li itu sangat menarik perhatian tamu ilaki yang sedang makan di meja lain. Tidak ada, akhirnya sahut kakek Oh yang lalu menyambung perkataannya titik kalau ada yang mati atau ada yang menemukan mayat-mayat tentu sudah ada yang datang membicarakan di kedai ku ini. Suasana menjadi hening lagi, sebab kakek Li dan kakek Oh sedang memusatkan perhatian mereka pada biji-biji catur, sampai ada seorang tamu yang selesai makan dan hendak membayar membuat kedua kakek itu menunda permainan mereka sebab kakek Oh harus melayani tamu itu. Tamu yang membayar tadi, bukan merupakan tamu laki-laki yang membawa bungkusan pakaian, dia masih tetap duduk di tempatnya, meskipun dia sudah selesai makan. Kakek Li yang menunggu kakek Oh sempat melihat dan memperhatikan tamu lelaki itu, dan waktu pandangan mati mereka saling bertemu, maka lelaki-lelaki itu buru-buru mengalihkan pandangan matanya ke arah lain sedangkan kakek Li berpikir di dalam hati, kalau-kalau dia pernah bertemu dengan tamu lelaki-lelaki itu. Kemudian waktu kakek Oh sudah datang dan sudah menghadapi lagi permainan mereka maka terdengar kakek Oh yang mulai bicara, eh bagaimana kelanjutan cerita kau kemarin tanda tanya kakek Li tertawa. Nada tawanya tidak wajar, akan tetapi teman mainnya tidak mengerti atau mungkin tidak memperhatikan. Kau masih mau mendengarkan sengaja kakek Li menanya. Mengapa tidak? Aku justru senang kau bercerita, supaya aku memenangkan lagi permainan ini sahut kakek Oh dengan menyerta tawa yang wajar bernada jenaka, kalau begitu kau curang, sengaja memecah perhatian lawan kata kakek Li, juga bernada jenaka. Ah tidak curang! Aku bahkan mengalah, menghadapi perlawanan kak sambil aku melayani para tamu. Hahaha kakek Oh membantah dan menyambung dengan tawa girang. Kakek Li ikut tertawa juga tawa girang. Ketik mendekati waktu subuh, Likim Nyo pulang seorang diri tanpa suaminya. Pakainya banyak yang koyak dan kotor, membikin ayahnya menduga telah terjadi suatu pergumulan antara Likim Nyo dengan suaminya. Akan tetapi Likim Nyo menangis, menggerung-gerung dan merangkul sepasang kaki ayahnya, mengatakan bahwa dia kena diperkosa oleh seorang laki-laki. Hampir Likim Nyo kena ditendang oleh ayahnya, sebab seng ayah menduga bahwa tuduhan menantunya ternyata terbukti. Akan tetapi sambil menangis Likim Nyo mengatakan bahwa dia diperkosa bukan waktu dia berada di dalam rumah, sebaliknya baru saja terjadi waktu dia mencari suaminya. Ketik dikatakan selanjutnya oleh Likim Nyo, bahwa setelah dia kepayahan mencari suaminya, maka dia duduk di atas sebuah batu besar di atas gunung Hinsan lalu secara tiba-tiba dan di luar dugaannya, ada seseorang yang membekap dia dari sebelah belakang. Pada mulanya Likim Nyo menyangka sebagai perbuatan Ong Kun Biye, suaminya, yang sengaja menggoda sehingga dia diam membiarkan. Akan tetapi, ternyata yang melakukan adalah seorang laki-laki yang belum pernah dia kenal, dan dia segera pingsan sebab dia terkena obat dius waktu didekap tadi. Dia tak mengetahui apa kejadian berikutnya, akan tetapi waktu dia tersadar dari pingsannya, maka diketahui olehnya bahwa dia sudah diperkosa orang di dalam sebuah goa yang terdapat di atas gunung itu. Kurang ajar maki Cie Insutai waktu seorang pemuda berusaha hendak mementur dia selagi mereka berpapasan di tengah jalan menuju ke pintu kota sebelah selatan kota Raja. Akan tetapi, sehabis dia memaki, maka selokas itu juga biarawati yang muda usia dan yang cantik jelita itu menyambung dengan kata-kata Omi Tsu Hout. Di lain pihak Li Hui Hou jadi menunda ceritanya dan menunda langkah kakinya mengawasi pemuda itu yang ternyata berkawan sebanyak tiga orang, dan ketiga pemuda itu ikut mengawasi sambil perlihatkan lagak mengejek dan menantang. Jangan hiraukan mereka kata Cie Insutai yang mengajak meneruskan perjalanan mereka hendak meninggalkan kota Raja. Li Hui Hou patuh menurut, menyambung langkah kakinya buat mendampingi jarawati yang muda usia dan yang cantik jelita itu, sambil dia meneruskan lagi kisahnya mengenai kakek Li berdua dengan si kakek Owi yang sedang menceritakan peristiwa Li Kim Nyo kena diperkosa. Koma kasihan dia, terdengar kakek Owi nyalak bicara selagi kakek Li menunda bercerita untuk menuang arak, dan di dalam hati kakek Owi, sebenarnya dia merasa sangat berkesan dengan cerita tentang diperkosanya Li Kim Nyo yang katanya terjadi di dalam sebuah goa di atas Gunung Hinsan serasa dia pernah mendengar Gunung Hinsan itu pikir kakek Owi di dalam hati. Ya, kasihan dia, sahut kakek Li. Dengan dia sudah tentu dimaksud sebagai kata gantili Kim Nyo, dan kakek Li langsung menambahkan perkataannya, dia telah menjadi korban perbuatan laknat. Korban keganasan seorang iblis dan iblis itu adalah si iblis penyebar maut Koma Cie Insutai menunda langkah kakinya menatap muka teman seperjalanan dan selekas itu juga dia mengajukan pertanyaan, siapa kau bilang Li Hui Ho tidak segera memberi jawaban, perlihatkan lagak seperti tidak mengerti dengan pertanyaan darawati yang muda usia itu akan tetapi kemudian dia teringat, bahwa dia sedang bercerita tentang si kakek Li dan si kakek Owi sehingga dia jadi tersenyum dan berkata, iblis penyebar maut sepasang metu Cie Insutai terbelalak, lalu dia menanya lagi, benarkah perbuatan dia tanda tanya Sutai, kau mau mendengarkan aku bercerita, atau kau titik eeha dasar kepala besi. Kau ternyata gede ambek tanda seru Cie Insutai buru-buru memutus perkataan Li Hui Ho, namun sambil dia menyertai seberkas senyum manis yang berhasil membuat Li Hui Ho jadi batal ngambek. Sebaliknya ikut dia jadi tersenyum dan menyambung lagi. Bercerita sambil meneruskan lagi langkah kakinya sebab ya rawati yang cantik jelita itu sudah mendahului, suasana di sekitar kedai nasi itu menjadi hening. Hening secara mendadak sebab kakek Li mengucap kata-kata iblis penyebar maut. Si kakek Owi bahkan sampai menunda gerak langkah biji caturnya, sepasang matanya terbuka lebar mengawasi teman mainnya, di saat teman mainnya itu juga sedang mengawasi dia, keduanya jadi saling menatap dengan sinar mati masing-masing yang mengandung arti. Sinar mati kakek Owi seperti orang yang kaget, heran dan entah bercampur dengan rasa apa lagi, sedangkan sinar mati kakek Li mengandung arti menyelidik. Terima kasih. Terima kasih.